Intro Para pedagang kaki lima yang bandel kali ini kembali berurusan dengan petugas gabungan yang datang dari anggota Satpol PP, Dinas Perhubungan juga anggota Satelantas Polres Magetan, Jawa Timur. Sasarannya pedagang yang berada di atas trotoar yang seharusnya dijadikan oleh para pejalan kaki ini disalahgunakan oleh para PKL untuk berdagang maupun dijadikan untuk lahan parkir sembarangan. Nampak sejumlah petugas gabungan mendatangi sekaligus mendata para PKL bandel yang nekat berjualan di atas trotoar yang berada di sepanjang jalan perkotaan. Salah satunya PKL yang berada di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan kantor DPRD Magetan ini. Seperti tempat berdagang atau warung makan milik Mujiem ini, ia terkena razia petugas di saat kedapatan membuka warung saat pagi hari. Namun ia menyayangkan kegiatan razia ini tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga barang dagangan miliknya terpaksa tidak jadi dijual yang akhirnya dibuang dengan sia-sia. Tidak hanya warung milik PKL maupun keberadaan sepeda motor saja yang terkena razia ini, akan tetapi juga para pemilik toko nakal yang sengaja menaruh barang dagangannya di atas trotoar yang menyalahi aturan perda-pemda setempat. Sementara itu, Ibtu Suyadno yang memimpin acara Giat Razia PKL di atas trotoar ini menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan antisipasi para PKL nakal yang dekat berjualan di atas trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Tujuan untuk menertipkan jalur kawasan tertip lalu lintas, satu, pengguna jalan melewati jalur tertip supaya tertip, baik perintapan, kesuruan-suruan dan sebagainya. Kemudian, saya terbaksa aturan IPB tertip dengan adanya pedagang, tidak ada pedagang yang ada di trotoar atau samping kanan ini jalan. Trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Menjadinya masih ada yang rekat pedagang, pedagangnya apa? Tetap kita tindak, sementara ini saya ingatkan, suruh pindah cari tempat tidak mengganggu pengguna jalan. Akan tetapi kalau satu, dua hari peringatan sampai tiga kali, bandel tetap melaksanakan biat jual-beli atau menggunakan trotoar tetap dari Satpol PP yang akan menindahkan. Untuk para PKL yang masih bandel, petugas akan mengangkut paksa gerobak tempat mereka berjualan dan akan memberikan sanksi berupa administrasi hingga larangan untuk kembali berdagang karena telah menyalahi aturan. Dari Magetan, Rianto, GRTV Ganda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!